Hai semua, kembali lagi bersama aku dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai order statistik. Jadi, di video sebelumnya kita udah belajar nih mengenai PDF dan juga CDF pada random variable maksimum dan juga minimum. Nah, dimana pastinya asal dari penemuan CDF ataupun PDF dari maksimum dan juga minimum itu didapatkan dari order statistik. Jadi, kita anggap atau kita misalkan gitu ya. Ada random variable X dimana yaitu atau urutan gitu, dari X1 sampai ke R. Nah, dimana dari sini akan nah, CDF-nya itu berarti F, X, I gitu ya. Dimana I-nya itu dari 1 sampai ke N. Nah, sehingga kalau misalkan ada random variable baru katakan Y, I gitu ya. Dimana order statistik juga dimulai dari Y1 sampai Y ke N. Nah, pastinya karena order statistik maka urutannya menunjukkan kurang dari sama dengan Y2 kurang dari sama dengan Y3 sampai kurang dari sama dengan YN. Nah, sehingga dari order statistik ini dia akan increasing. Artinya naik gitu ya dari Y1 sampai YN dan Y1 adalah random variable minimum dan YN disini adalah random variable maksimum. nah, sehingga dari sini nanti kita akan dapatkan teorema bahwasannya join pada dari order statistik ini ialah Y1 sampai Y ke N sama dengan N faktorial kali F Y1 sampai dikatakan dengan Y ke N nah, gitu nah dimana artinya dari nilai observasi menunjukkan order statistiknya gitu yaitu Y1 kurang dari sama dengan Y2 sampai dengan YN nah, gitu juga itu tampas sama dengan juga gak masalah karena dia ya sifatnya ya continue gitu ya atau bisa juga sih di bagian diskretnya gitu ya gak masalah juga sih ya cuman biasanya ya di continue gitu dan pastinya dia akan kalau ya selain ini gitu artinya selain dari urutan ini gitu nah itu dulu untuk penjelasan mengenai order statistik terima kasih